Halo, Shalom Sobat Don Pras, dimanapun berada apa kabar? Saya berharap semua teman-teman lebih baik daripada waktu lalu. Topik hari ini adalah yang baru dalam Yesus. Apa aja yang baru dalam Yesus teman-teman? Teman-teman mungkin ingat ketika mengalami jamahan Tuhan, teman-teman bertobat, terima Yesus Kristus, Romo 10.9. Apa yang baru teman-teman? Teman-teman mungkin bisa berkata, yang baru adalah pikiran saya diperbarui. Saya rasanya memikirkan hal dari Tuhan, itu benar. Ada juga bilang bahwa hatinya selalu seperti ada lagu dalam apa yang dilakukan, ada lagu pujian yang selalu bergema, bisa juga seperti itu. Dan juga ada juga yang rajin untuk datang beribadah, semangat melayani Tuhan, itu boleh juga. Tetapi yang paling tepat adalah perubahan yang terjadi di dalam diri kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selamat pribadi kita, itu terjadi pada roh kita. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan membuka 2 Korintus 5.17, dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru adalah roh. Jadi, perubahan itu tidak terjadi pada perubahan fisik di dalam tubuh. Dan pikiran kita belum dirubahkan, karena itu tidak sempurna. Yang langsung sempurna adalah yang ada di dalam hati kita. Jadi, penting sekali, teman-teman, untuk mengetahui hal itu bahwa Tuhan, Allah itu adalah roh. Satu Yohanes ya, Yohanes 4, 8, kalau tidak salah. Nanti dicek lagi. Berkata bahwa Allah itu roh. Jadi Allah memandang kita bukan secara fisik, tetapi dari roh. Dan ingatlah, ketika kita menerima Yesus, sebenarnya kasih itu dimulai dari Tuhan dahulu. Dan kita meresponinya dengan iman. Oke? Efesius 2, ayat 8, 9 dikatakan bahwa Sebab oleh, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada orang memegahkan diri. Jadi, teman-teman, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Adalah kasih karunia. Tetapi, kalau hanya kasih karunia, semua orang diselamatkan. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kasih karunia itu perlu respon manusia. Keselamatan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Tetapi, tidak terjadi secara otomatis. Kita sebagai manusia harus meresponnya dengan iman. Jadi, iman, Ibrani 11, ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dalam melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu meresponi, yaitu dengan tindakan kita. Kita meresponi secara aktif janji Tuhan yang ada buat kita. Kita menerima itu. Nah, setelah kita menerima itu, teman-teman, ada lagi yang mesti kita buat. Nah, kenapa selain kita mengikuti apa yang Tuhan buat, Tuhan Yesus dibaptis secara selam, karena disitu baptiso, artinya menenggelamkan manusia lama kita. Dan setelah dibaptis, teman-teman juga akan lanjut berikutnya ke baptisan roh kudus. Kalau teman-teman bertanya, kebanyakan teman-teman bertanya, ya saya belum menerima baptisan roh kudus, saya belum baptis selam. Dan teman-teman perlu berdoa, karena dengan baptisan roh kudus itu, ingat dia ke, setelah dibaptis roh kudus, roh kudus membawa dia ke Padanggurun. Dan di Padanggurun itu, kuasa roh kudus bekerja dengan nasiat. Saya juga percaya, teman-teman, banyak bertanya, ya kalau gereja saya tidak seperti itu gimana ya? Teman-teman mesti berdoa untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nanti Tuhan akan bimbing kepada gereja, di mana teman-teman akan menerima baptisan selam dan baptisan roh kudus. Puji Tuhan ya, jangan gentar, jangan takut. Kenapa? Kalau kerinduan itu datang dari Tuhan, pasti Tuhan menyediakan jalannya dengan ajaib. Saya percaya hal itu. Saya teringat, teman-teman, perubahan yang terjadi dalam diri saya itu berjalan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan artinya tidak langsung dari nol ke seribu. Jadi beberapa tahap. Nah, beberapa tahap itu juga teman-teman yang dialami oleh Paulus. Teman-teman tahu perjumpaan Paulus ketika dia ditemui Yesus dalam perjalanan. Nah, orang-orang tidak tahu bahwa Paulus butuh waktu untuk mengalami pertumbuhan rohani. Kurang lebih 14 tahun yang mengalami pertumbuhan rohani. Jadi, ketika kita tahu dan mendapatkan video ini, Tuhan mau menginginkan pertumbuhan dalam diri teman-teman. Pada tahun 2024, teman-teman tahu, tadi seperti yang saya katakan bahwa perubahan yang terjadi dalam diri teman-teman, itu terjadi di dalam roh teman-teman. Dan ada yang mesti dikerjakan. Kenapa? Karena jiwa, pikiran kita itu belum sempurna. Tubuh juga belum sempurna. Jadi, ketika kita memperbaharui pikiran kita sesuai dengan Roma 12, ayat 2. Pembaharuan budi dengan pengertian akan firman Tuhan. Teman-teman akan melihat satu perubahan yang nyata dalam diri teman-teman. Jadi, saya akan buka ayatnya, di mana kita akan melihat bersama-sama dalam Roma 12, ayat 2. Ini adalah fondasi yang paling penting yang teman-teman semua harus ketahui. Di sini dikatakan bahwa, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah lo oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kandak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, teman-teman, dengan memperbaharui pikiran kita, seperti apa yang Tuhan maksudkan melalui firmannya, itu akan membuat teman-teman tahu, apa saja yang Tuhan sudah beri buat saya, di dalam hati saya, melalui firmannya. Nah, iman itu fungsinya adalah memposisikan diri teman-teman untuk menerima apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat teman-teman semuanya. Luar biasa, teman-teman ya. Nah, dari situ teman-teman akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman rohani yang indah. Ya, teman-teman sudah lihat di video-video saya sebelumnya, bahwa pengalaman-pengalaman itu diberikan buat semua anak-anak Tuhan di waktu-waktu ini semuanya. Yoel 3 mengatakan bahwa roh itu tercurah, barang siapa yang membuka hatinya, dia akan mengalaminya juga. Saya ingat pengalaman indah ini, teman-teman. Pada tahun 1998-1999, saya mau berangkat kerja pagi-pagi itu, teman-teman. Nah, sebelum saya berangkat, biasanya saya sarapan, karena saya mulanya pagi waktu itu. Nah, kalau pagi di negara Belanda itu benar-benar, keadaannya masih, kalau musim dingin, anginnya keras, dan juga sangat gelap. Nah, waktu itu saya nyalakan TV. Nah, kebetulan, bukan kebetulan sih, sekarang saya tahu itu bukan kebetulan, ada siaran langsungnya Benny Hinn. Nah, ketika saya lihat Benny Hinn, sambil makan sarapan itu, saya berkata, kalau dia hamba Tuhan, dan banyak berdoa untuk orang lain, dia pasti juga akan bisa berdoa untuk saya. Bahkan menyampaikan apa yang Tuhan mau buat saya. Nah, saya lagi santai gitu, teman-teman. Saya lagi duduk, sambil menikmati teh hangat saya dan roti saya, sebelum saya berangkat kerja. Tiba-tiba, Benny Hinn berkata begini, di depan TV ini, ada seorang anak muda, yang berkata, apakah Tuhan bisa bicara, saya mau katakan kepada kamu, ya kamu. Wah, saya mulai, siapa nih kan berjuta orang yang menonton acara Benny Hinn. Dia bilang spesifik, ya kamu, waktu itu saya jenggotan, dan juga udah dicukur dulu, saya ada rambut ya, tapi ini udah alam ya, jadi botak. Jadi, ketika itu dia bilang, nah, rambut anak itu botak, dan dia berwokan. Nah, sekarang dia mau berangkat kerja, pagi-pagi, saya kaget. Dan sekarang, kata Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Waktu dia bilang kuasa Tuhan bekerja, teman-teman, saya seperti ada angin yang menerpah saya, saya langsung terduduk. Dan dia berkata begini, Benin, Tuhan akan memakai engkau seribu sembuh ratus sembilan puluh sembilan. dan saya masih ingat kejadian itu, tapi saya berpikir, how, gimana caranya Tuhan bisa membawa saya menjadi hamba Tuhan. Karena waktu itu saya sedang ada di kota lain, dan juga kegiatan saya banyak, sehingga saya tidak banyak untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja. tapi sekali lagi, bahwa ketika Tuhan berfirman dan memakai hambanya, orang yang diurapi Tuhan, kuasa itu bekerja dari waktu ke waktu, even ketika saya tidak menyadarinya. Dan dari waktu itu, saya dibawa terus oleh Tuhan. Tentu ada namanya ups and downs dalam kekristenan. Nah, teman-teman semua pasti mengalami. Tapi saya ingat bahwa pada tahun 2008, ketika Tuhan mentahbiskan saya, sebagai seorang pendeta muda, saya teringat apa yang Benny Hin katakan itu. Dan itu sungguh indah buat saya, itu satu meneguhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa, ketika kita bertumbuh, kita akan mempunyai satu kerinduan kepada Tuhan. Dalam apapun yang kita lakukan, perubahan yang terjadi dalam diri kita, ada di dalam roh kita. Tetapi, untuk dapat mengalami hal yang baru, kita harus memperbarui pikiran kita sesuai. Ketika kita melihat di cermin, kita melihat bentuk badan kita, dengan cermin yang ada. Nah, firman Tuhan ini adalah cermin rohani kita. Cermin rohani kita, di mana kita bisa menikmati janji firman Tuhan, dalam semua apa yang kita rindukan. Nah, teman-teman, benefitnya, ketika kita tadi, berjalan dalam pertumbuhan rohani, ketika kita dibawa untuk, baptisan roh kudus. Baptisan roh kudus itu luar biasa, indah. Pengalaman-pengalaman indah, yang teman-teman juga alami, teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar. Kalau saya pengalamannya, waktu itu saya ingat, ketika Tuhan mengurapi saya, semua orang yang mendengar ini diurapi Tuhan. Ketika Tuhan mengurapi saya, saya dibawa Tuhan kepada doa syafaat. Nah, waktu doa syafaat, yang paling saya ingat, ketika tiba-tiba di ruang tamu saya, saya melihat ada orang berlarian, dan saya bertanya kepada Tuhan Yesus, yang ada di sebelah kanan saya. Kenapa saya tahu itu Tuhan Yesus? Karena setiap saat, ketika Tuhan membuka mata rohani saya, sehingga saya bisa melihat, itu seperti, benar-benar seperti orang, dan saya bisa berada di dimensi lain, dimensi rohani, dimana saya bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas, dan juga bisa melihat penglihatan dengan jelas, untuk apa yang akan saya doakan, saya berkata, Tuhan ini siapa? Doakan anak-anak muda ini. Saya doain, saya doain Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak muda. Saya langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini kok, mereka kok kayak kepanikan, kenapa Tuhan? Ada yang kebakar gitu, ini ngeri banget, ya doakan aja. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa, kuasa Tuhan, terjadi buat anak muda ini, keselamatan terjadi ketika dia menyerupkan nama Tuhan itu. Pokoknya aku doakan begitu, nah besokannya, ketika saya lihat di koran, kejadian itu ada. Nah saya sebenarnya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kamu ngasih tahu aku Tuhan, sesuatu yang gak bisa aku ubah. Tuhan berkata, ya aku mau memberitahu kepadamu, karena engkau sahabat aku, aku mau memberitahu ke kamu, supaya kamu berdoa untuk hal itu. Nah teman-teman, Tuhan akan membawa pengalaman-pengalaman indah yang membuat teman-teman semangat untuk terus mempercayai firman Tuhan. Itu segi keuntungan buat kita dari orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bertumbuh artinya begini, memang ada orang yang lahir dalam denominasi gereja tertentu, ya kan? Denominasi A, tidak mengerti baptisan roh kudus, tidak mengerti baptisan selam, tapi ketika kita punya kerinduan untuk mengikuti apa keladan Yesus Kristus, pasti kita akan membuka diri kita untuk melakukannya, gitu loh. Ini bukan berarti teman-teman harus pindah gereja, bukan. Tapi teman-teman berdoa, Tuhan akan menuntun teman-teman kepada gereja yang membuka diri mereka untuk membaptis roh kudus, membaptis selam, juga ada aturan mayanya dalam setiap gereja. Pokoknya teman-teman berdoa tentang kerinduan, teman-teman. Dan saya percaya, teman-teman, bahwa ketika kerinduan itu semakin terus teman-teman jaga dengan menjaga persekutuan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu, dan mempunyai komunitas sehat, pelayanan di gereja lokal, tertanam di gereja lokal, teman-teman akan bertumbuh. Dan waktu pertumbuhan itu semakin, apa namanya, semakin hari, semakin teman-teman bisa lihat bahwa banyak orang yang akan mengenal Yesus Kristus melalui hidup teman-teman. Saya juga gak sangka, teman-teman, bahwa Tuhan membawa saya sampai hari ini untuk menjadi berkat buat beberapa orang yang sama sekali saya gak kenal. Saya ingat pertama kali yang juga saya sangat ingat adalah ketika tahun baru, kami tuh ada di satu gereja, dan kita tuh biasanya kalau mau tahun baru ada kebaktian. Nah, waktu itu kebaktiannya sebelum jam 12 teng. Jadi kami kebaktian, dan pas jam 12 teng, kami pulang. Nah, waktu di pulang itu, saya dan Agus, tiba-tiba ada satu orang yang di mobil, dan di mobil itu berkata, saya ikut ya ke rumah. Nah, kita pikir, itu temannya Agus. Kita berempat jadinya. Nah, ada lagi namanya Daniel Ming. Nah, Daniel berkata bahwa ya, dia juga mikir bahwa itu temannya Doni. Nah, sampai di rumah, ketika kita berdoa, nah, kuasa Tuhan itu bekerja dengan dasyat. Pas tanggal 1 Januari, dia terima Yesus. Karena ketika kita berdoa Tuhan, nah, waktu kita berkata begitu, Tuhan, hadirat Tuhan luar biasa turun. Sehingga orang itu mengalami jaman Tuhan, dia nangis, dan kita bertanya, mau terima Yesus? Ya, saya mau terima Yesus ya. Kalau kita nanya, mau terima Yesus? Dia bilang, dia belum terima Yesus, berarti dia belum pernah mengenal kasih Kristus itu. Ya kan? Jadi, kita berdoa itu. Dan kita kagetnya bahwa apa? Bahwa orang itu juga nggak kenal saya, tidak kenal Agus, tidak kenal Daniel. Tapi dia dituntun untuk ada bersama kami. Luar biasa. Dan juga kita merasa bahwa, ya, memang kita saudara dalam Kristus, tapi kita nggak kenal satu sama lain. Puji Tuhan. Dan orang itu mengenal Yesus Kristus pada tanggal 1 Januari. Tahunnya, antara tahun 2001-2022. 2002 maksud saya. Luar biasa ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini, kerinduan teman-teman dijaga. Kenapa? Karena itulah yang membuat teman-teman menjalani kehidupan yang relevan. Tuhan bekerja. Firman-nya bekerja untuk saudara yang bekerja secara profesional di marketplace untuk pelayan Tuhan, untuk ibu rumah tangga, bapak ibu pensiun, untuk anak muda, anak kecil, siapapun itu. Yesus Kristus adalah berita sukacita. Yesus Kristus adalah berita keselamatan yang selalu dibutuhkan orang lain. Karena di mana ada orang, di situ ada kebutuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati teman-teman, jadi teman-teman tahu bahwa yang baru di dalam teman-teman adalah rohnya yang selalu bersama teman-teman. Dan di dalam roh itu ada kesempurnaan. Yang belum sempurna ada dalam pikiran teman-teman yang bisa menghalami kuasa, yang menghalami kuasa Tuhan bekerja adalah di kepala teman-teman. Ketika teman-teman mau merubahnya adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, sampai bertemu pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati. Terima kasih.